Kepala Desa Selok Awar-Awar Hariono ditetapkan polisi sebagai tersangka sekaligus otak penganiayaan dua aktivis anti penambangan pasir liar. Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo, ingin kasus ini diusut tuntas karena diduga ada oknum yang sengaja membiarkan praktek penambangan liar meraja lela. Penyidik Polda, Jawa Timur menetapkan Kepala Desa Selok Awar-Awar Hariono sebagai tersangka sekaligus otak penganiayaan dua aktivis petani anti penambangan pasir, Salim dan Tosan. Dan daerah Jirgilah sudah menetapkan Kepala Desa Hariono menjadi tersangka. Menjadi tersangka kasus pembunuhan. Mengetahui Sang Kades jadi tersangka, istir Salim menuntut hukuman berat dijatuhkan. Ya aku ingin saya, ya aku matilah. Iya, adil hal jenis semuanya. Pokoknya adil sampai habis semuanya. Kalau ada, masih ada oner lagi, jadi kayak gini lagi. Kasian kan? Sebelumnya, Hariono sudah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus penambangan pasir ilegal. Polisi masih kembangkan penyidikan guna menciduk tersangka baru. Upaya aparat mencari dalam kasus penambangan pasir ilegal didukung Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo. Cahyo menduga ada oknum yang sengaja membiarkan praktek penambangan liar beroperasi. Ini yang pertama dan yang terakhir, saya minta polda untuk menggusu tuntas siapapun yang tidak hanya memerintah. Ini kan pasti ada aktornya. Siapa yang memerintah, siapa yang menghambat, siapa pelaku juga saya kira kami menunggu dari polda. Seluruh tersangka pengeroyokan Salim dan Tosan terhitung 23 orang. Kepala Desa Hariono dan tiga tersangka lain, kamis malam akhirnya dipindahkan dari Mapolres Lumajang ke Polda, Jawa Timur. Total sudah 21 tersangka ditahan di Polda, Jawa Timur. Pemindahan dilakukan karena penyidikan diambil alih di reskrim Polda, Jawa Timur. Dua petani sekaligus aktivis lingkungan di Lumajang, Salim dan Tosan dianiaya sejumlah oknum penambang pasir liar. Akibat penganiayaan ini, Salim tewas sementara Tosan kritis dan harus dirawat di rumah sakit. Tim Liputan melaporkan untuk NET.